Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Dikutip dari Kompas.com, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, Henry diduga menerima suap dari sejumlah pihak swasta terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Basarnas. Adapun uang diserahkan kepada Henry Alviandi melalui orang kepercayaannya, Koordinator Administrasi, Koorsmin, Kabasarnas, Letkol ADM Afribudi Cahyanto. Kaitan teknis penyerahan uang dimaksud diistilahkan sebagai DAKO, Dana Komando, untuk Henry ataupun melalui Afri, kata Alex dalam konferensi pers di Gedung Juang KPK, Rabu 26 Juli 2023. Menurut Alex, sepanjang 2021 hingga 2023, mereka diduga menerima suap dari beberapa proyek di Basarnas dengan nilai mencapai 88,3 miliar rupiah. Suap diberikan oleh berbagai pihak vendor yang ditetapkan sebagai pemenang lelang proyek. Namun, Alex mengatakan. Detail para pihak yang diduga memberi suap itu akan diusut lebih lanjut oleh tim gabungan penyidik KPK dengan penyidik pusat polisi militer, PUSPOM, Mabes TNI. Diduga Henry bersama dan melalui Afri diduga mendapatkan nilai suap dari beberapa proyek di Basarnas tahun 2021 hingga 2023 sejumlah sekitar 88,3 miliar rupiah, ujar Alex. Sejauh ini, KPK baru mengungkap tiga pihak yang diduga memberi suap kepada Henry Alviandi dan Afri. Mereka adalah komisaris utama PT Multigrafika Cipta Sejati Mulsunadi Gunawan, direktur utama PT Interteknografika Sejati Marilya, dan direktur utama PT Kindah Abadi Utama Roni Aidil. Alex mengungkapkan, ketiganya mendekati secara personal hingga menemui langsung Henry Alviandi dan Afri untuk memenangkan proyek tahun 2023 di Basarnas. Diduga terjadi, deal, pemberian sejumlah uang berupa fee sebesar 10% dari nilai kontrak, kata Alex. Perusahaan Gunawan dan Marilya kemudian dimenangkan sebagai pelaksana proyek pengadaan peralatan pendeteksi runtuhan tahun anggaran 2023. Nilai kontrak proyek itu mencapai 9,9 miliar rupiah. Gunawan sebagai komisaris kemudian memerintahkan Marilya untuk menyiapkan dan menyerahkan sejumlah uang. Sekitar 999,7 juta rupiah secara tunai di parkiran salah satu ban yang ada di Mabes TNI Cilangkap, ujar Alex. Sementara itu, Roni yang memenangkan proyek pengadaan Public Safety Diving Equipment dan pengadaan Erofi untuk Kain Sarganes. Maltiers 2023 hingga 2024 menyerahkan uang 4,1 miliar rupiah. Sedangkan nilai proyeknya mencapai 89,9 miliar rupiah. Roni menyerahkan uang sejumlah sekitar 4,1 miliar rupiah melalui aplikasi pengiriman setoran ban, kata Alex. KPK sebelumnya menangkap sejumlah orang dalam operasi tangkap tangan, OTT, di kawasan Jalan Hankam, Cilangkap, Jakarta Timur dan Jati Sampurna, Bekasi. Jawa Barat pada selasa 25 Juli 2023 siang. KPK menduga mereka sedang melakukan swab terkait pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan di Basarnas Tahun Anggaran 2023. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!